Sementara itu, Pemirsa Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan dismisal sengketa pemilihan legislatif pada hari ini. 207 perkara dibasarkan putusan dismisalnya, sementara 90 perkara lolos ke tahap pembuktian. 9 Hakim Mahkamah Konstitusi hadir dalam sidang dismisal sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif yang digelar selama 2 hari pada Selasa hingga Rabu 22 Mei besok. Putusan dismisal merupakan proses penelitian terhadap gugatan, di mana putusan ini menentukan perkara yang akan diteruskan maupun tidak oleh MK. Total sebanyak 207 perkara dibacakan dengan rincian 155 perkara dibacakan hari ini dan 52 perkara akan dibacakan Rabu besok. Sementara 90 perkara lolos ke tahap pembuktian yang akan disidangkan pada 27 Mei hingga 4 Juni 2024 mendatang. Kristianto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Ini nanti kita bisa tahu mana perkara yang harus berhenti sampai di sini dan mana perkara yang akan dilanjutkan dalam tahapan pembuktian di 27 Mei mendatang. Terima kasih.